Jadi tuh anggap aja tuh kan Risu kan abis nonton nih, abis nonton klip judulnya tuh Matsuri itu Thrive itu kayak berkembang atau bekerja lebih baik dengan kalau diberi pujian gitu Itu tuh sama sebenarnya, itu tuh cari tau lah pokoknya sama-sama peneliti gitu Kalau orang, kalau manusia dan in general itu pasti bakal bekerja lebih, lebih giat Kalau dikasih pujian dibandingkan, dibandingkan disuruh-suruh Ya bukannya Risu ngemis-ngemis pengen minta di puji, enggak juga gitu Cuman, apa ya kayak pemikiran Risu aja waktu Risu lagi di toilet gitu Kayak, oh iya benar juga ya gitu Jadi tuh sama sebenarnya buat semua orang, bahkan VTuber pun seperti itu gitu Dan Risu baru nyadar juga gitu, karena kan orang-orang kita-kita-kita real-real aja nih Yang memang Risu, Risu pun merasa gitu Kalau sebagai apa ya, sebagai konten kreator itu kalau sebenarnya dituntut-tuntut terus kayak dianggapannya tuh di perintahlah petik dua gitu Atau ditanya-tanya mulu itu tuh pasti bakal kayak males aja kan gitu Sama sebenarnya Mungkin nggak cuma Risu, mungkin banyak-banyak lagi konten kreator di luar sana gitu Dan mungkin orang-orang Indonesia tuh juga kayak menormalkan itu Wah kamu tuh nggak kuat di internet aja gitu Padahal sebenarnya tidak seperti itu teman-teman Karena pada dasarnya ya manusia itu bekerja seperti itu gitu Risu baru ngah aja gitu, soalnya kan kalau dulu kan Risu kayak eh apa sih gitu Kalian minta-minta terus daripada Risu kayak ngambeng-ngambeng nggak jelas kan Mending Risu berbagi gitu Apa sih yang sudah Risu? Pemikiran yang Risu dapat dari sekilas ngeliat judul title itu Mungkin itu bisa sedikit apa ya, mencerahkan kalian juga gitu dalam bertindak Bukan cuma dalam bertindak saat nonton live streaming misalnya Mungkin kalian bisa terapkan itu di lingkungan pertemanan kalian gitu Atau lingkungan keluarga kalian gitu Kayak makin kesini kan kita makin memperluas ini ya, viewer Indo ya Dan emang stigmanya viewer Indo itu Wah kamu harus kuat kalau kamu ingin jadi konten kreator Kamu kan public figure gitu, jadi kamu harus bisa menahan semua itu gitu Enggak gitu teman-teman Kalian sendiri jangan, eh kalian mbak Orang-orang Indonesia sendiri karena Risu-Risu nggak mau bilang itu kalian Kalian itu sangat, Risu-Nur sendiri itu adalah orang-orang yang sangat budiman Risu sangat bangga gitu Tapi untuk viewer Indonesia in general itu masih sangat sulit kalau mereka yang dikritik gitu Mereka maunya mereka nggak kritik konten kreator terus kan gitu Jadi, jadi Risu lagi-lagi berpikir aja gitu Kebetulan tuh lagi-lagi di toilet kan Apa sih, energi berpikirannya tuh lagi tinggi gitu Habis ngeliat judul klip itu gitu Sebenernya Risu-Risu sadar juga gitu Kalau Risu kan kemarin-kemarin kayak ngambek-ngambek gitu Wah Risu, kenapa sih kamu nggak karaoke-karoke Terus Risu bingung kan ngejelasinnya gimana gitu Nanti Risu kalau bilang nggak mau-nggamau terus nanti kayak Ngerasanya kayak Apa sih ini, ini VTuber ngebekan gitu Ya kan, kayak Apa sih gitu Ini VTuber batu banget Eh kamu batu kalau masih di chat Kamu jangan ngaku-ngaku ya Jadi gitu sih guys Jalan pemikiran yang bisa Risu tangkap lah gitu Apa sih alasan atau pola pikir yang bisa Risu bagikan lah ke kalian gitu Aka-siu-ta-no-to Aka-siu-ta-no-to